Kita teruskan lagi dengan penanya berikutnya Dari siapa ini Dengan nomor akhir 5083 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah mazulia ala syuridina Dokter mau tanya Waktu makan pagi Siang, malam Yang baik jam berapa ya Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau di akademi militer Itu ada jamnya tepat Jadi tank kita harus makan Dan tank harus selesai Kalau mau seperti itu Atau di sebuah asrama Biasanya itu waktunya sudah ditentukan Pagi, siang, malam Tapi kalau kita Ya Nggak harus jamnya Tapi ya Tiga kali sehari Apa emang harus nunggu lapar dulu Tergantung kita mau pakai Ilmu yang mana ya Ilmu yang mana Jadi kalau misalkan Ada yang Ada yang Ngambil sanat Bahwa menyedikitkan makan Kemudian Memelihara lapar Ya itu sangat bagus Tapi ada syarat Gitu lah maksudnya Ada syarat Menahan lapar Tapi misalkan Tidak menahan Tidak menahan hawa nafsu Tidak menahan emosi Tidak Mengkondisikan psikologis Yang terbaik Yang nyaman Ya salah kaprah Akhirnya malah merusak badan Begitu Nah jadi kalau Menahan lapar Idealnya ya Stabil Emosionalnya Psikologisnya Kemudian memang Kita aktivitasnya Memang tidak butuh tenaga banyak Jadi gini Bang Yos Bayangkan Kalau seorang Petani Yang nyangkul di sawah Kemudian Makannya sehari sekali Kira-kira nih Kalau beliau makan sekali Itu malah mendolimi diri Atau Tadi Sangat bagus Karena menyedikitkan makan Punya tanggung jawab Macul loh ya Punya tanggung jawab Macul Macul kan butuh tenaga banyak Nah begitu Jadi Secara medis Bahwa Nyangkul itu Perlu tenaga Energi yang banyak Sehingga kalau Makannya sedikit Dolim Tetapi Tidak sama Dengan misalkan Seseorang yang Kerjanya ringan Misalkan Ya silahkan Kebutuhan kalorinya Berbeda Jadi Setiap individu Punya Kebutuhan Berbeda-beda Selain kebutuhan Kalorinya Energinya Berbeda-beda Juga tadi Faktor penguasaan Psikologisnya Seperti apa Kita sering Mendapat Komplen Saya kalau puasa Malah sakit Sakit Artinya Puasanya Tidak Tidak sempurna Puasa itu Tidak sekedar Nahan Makan Dan minum Tetapi Saat puasa Tidak boleh marah Tidak boleh kesel Harus selalu bersyukur Gembira terus Begitu kan Sudah puasa Marah-marah Ya lambungnya Sakit Begitu Jadi Dikatakan puasa Yang sehat Itu yang Sesuai tuntunannya Gitu loh Jika tidak sesuai Tuntunannya Puasa jadi sakit Seperti itu Jadi Jadi Tadi Makan Silahkan Diukur Dengan Kebutuhan Pribadi Kalau kerjanya berat Makanlah Tiga kali sehari Niatkan makan itu Supaya saya kuat Menunaikan kewajiban Kuat untuk Menunaikan tanggung jawab Seperti itu Jadi yang jelas Tiga kali Sedangkan jam sendiri Tidak di Ini ya Ya tentunya Jaraknya Jaraknya Jam normal saja Artinya Sebelum kerja Jam tujuh Nanti habis duhur Malam Kalau tiga kalinya Misalkan Maghrib Tengah malam Subuh Kan jadi salah juga Jadi 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 tiga kalinya Ya sebelum kerja Kemudian Pas istirahat kerja Kemudian nanti Saat pulang Ya pulang Kalau bisa sebelum maghrib Lebih bagus Karena Nanti begitu Pas ingin tidur Lambung kitanya Sudah Tidak Sudah 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 Mengosong Begitu Mengosong Justru saya Kalau kosong Masa tidur Enggak Mengosong Bukan kosong Mengosong Itu sudah Dia sudah Jadi kan gini Saat Saat makanan itu Baru datang Ke lambung Itu kerja lambung Kan luar biasa Kerja keras Tapi kalau sudah Mulai pengosongan Nah itu artinya Sudah Dia sudah Ini nih Sudah Sudah Tinggal istirahat Begitu Nah Dua jam Jadi Usahakan Makan itu Dua jam Sebelum makan Maksimalnya Begitu Dua jam Sebelum tidur Ya Sebelum tidur Sebelum tidur Maksudnya Jangan mepet Waktu tidur Baik Kita sementara Break kembali Dan Untuk Sahabatku Anda bisa Berinteraksi Di acara ini Anda bisa gunakan Telepon Di 085 284 700 187 Untuk SMS Atau whatsapp Di 081 321 461 079 Untuk facebook Anda bisa ketik Radioku Cirebon Kami segera kembali Kami segera kembali Kami segera kembali Kami segera kembali